Pemerintah Kabupaten Madiun terus berupaya untuk menekan angka stunting. Terbaru, Bupati Madiun mengukuhkan Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS tingkat Kabupaten hingga kejamatan. Pemerintah memiliki target angka stunting 14% pada 2024 mendatang. Bupati Madiun Ahmad Awami mengukuhkan Tim Percepatan Penurunan Stunting TPPS tingkat Kabupaten hingga kejamatan di Kabupaten Madiun. di Pendopo Muda Geraha pada Senin 23 Mei 2022. Langkah ini sebagai salah satu upaya menyiapkan generasi muda yang berkualitas. TPPS terdiri dari berbagai organisasi perangkat daerah maupun instansi terkait lainnya. Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto didapuk menjadi Ketua TPPS Kabupaten Madiun. Hal ini agar arahan serta program kerja dari pemerintah Kabupaten Madiun dapat menekan angka stunting. Diketahui sesuai data Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB-PPPA, Kabupaten Madiun mencatat 15%. TPPS memiliki tugas untuk memberikan edukasi termasuk persiapan pernikahan, soal gisi, kesejahteraan, akses kesehatan, dan lainnya. Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan pihaknya meyakini dengan sinergi dari berbagai lindi yang tergabung dalam TPPS tersebut bakal mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan angka 15% stunting di Kabupaten Madiun diprediksi tahun 2024 bakal dibawah target nasional. Untuk itu pihaknya berharap TPPS mampu bekerja maksimal. Untuk penaranganan kita bersama, kita semua tim yang bergabung dan tidak ditubuhkan oleh Wakil Bupati, mudah-mudahan kita bisa salah satu yang ditubuhkan oleh Wakil Bupati, kita akan membuatkan satu komitmen dari anak-anak kita yang mau nikah, supaya mereka memenuhi yang kita berharapkan supaya keperlangsungan. Keturunannya tidak menjadi banyak stunting. Salah satunya adalah mulai dari kesihatannya, kemampuan mentalnya. Berharapkan kami dengan tertentu tim sampai kecamatan, bahkan nanti bisa dilanjutkan dari teman-teman kecamatan. Saat ini kan kita sudah diangka 15,9. Nanti di tahun 2024 nanti harus 14, kan bisa diturut. Jadi Alhamdulillah, Karena kan secara nasional masih diangka 22, ya kan? Kita masih sudah diangka, jadi kurang sedikit.